Pemirsa Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK kini mulai dilaksanakan di Kabupaten Oganilir. Hanya saja pelaksanaan tersebut terkendala sinyal dan listrik PLN yang kerap mati. Pelaksanaan UNBK di Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Oganilir terkendala sinyal dan listrik PLN yang kerap mati sehingga sangat menghambat pelaksanaan UNBK tersebut. Matinya lampu PLN terkadang tidak bisa diprediksi lantaran terjadi secara tiba-tiba sehingga sekolah harus mengambil langkah sebagai solusi. Ironisnya lagi, pelaksanaan UNBK itu juga menumpang pada sekolah tertentu, bukan dilaksanakan pada sekolah masing-masing yakni dipusatkan di SMP Negeri 2 Muara Kuang. Dengan penerapan protokol kesehatan, para siswa sangat tenang mengikuti UNBK karena jauh hari sebelumnya para siswa telah mempersiapkan diri menghadapi ujian tanpa mengabaikan protokol kesehatan. siswa sangat antusias sekali dalam rangka katamuka ini. Setelah siswa, setelah lama tidak katamuka, agak menurun karena tidak langsung bertatap langsung dengan guru mata pelajarannya. Lebih kurang 300 lah, terutama masalah sekarang dan mengindu atau bergabung atau menumpang di SMP 2 Muara Kuang, ya kalau bisa untuk yang ke depan itu harus mendirilah untuk mohon dengan pemerintah Kabupaten Oganilir terutamanya. Untuk di Kecamatan Muara Kuang, target UNBK diharapkan mencapai 85 persen. Guru dan siswa diminta untuk terus menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, terutama saat UNBK berlangsung agar dapat mengikuti UNBK dengan baik hingga selesai. Dari Oganilir, Fitriya di AINews melaporkan.